Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Doha, Qatar, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berada di urutan ketiga kelas semen grup D dengan 3 poin. Pasukan Sinteyong mencetak 3 gol dan kebobolan 6 gol. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengkritik kinerja Wasid di laga ini. Menurut Sin, Wasid Hamis Mohamed melakukan beberapa keputusan kontroversial. Pertama selamat untuk Jepang. Mereka sangat kuat dan performanya bagus. Tetapi satu hal yang saya perhatikan adalah keputusan Wasid yang beberapa kali salah. Ucap Sinteyong dalam konvensi pers usai pertandingan. Dalam laga ini, Sin juga menerima kartu kuning dari Wasid usai melakukan protes keras. Secara total, Wasid memberikan 6 kartu kuning di pertandingan kali ini. Sementara itu, salah satu penyebab kekalahan Timnas Indonesia di laga ini adalah blunder fatal Jordi Amat. Laga baru berjalan 3 menit. Namun Amat membuat blunder dengan menjatuhkan Ayese Ueda. Di kotak terlarang, yang kemudian berbuah penalti yang menjadi gol pertama Jepang. Andai Amat tidak melakukan blunder ini, maka jalannya pertandingan mungkin akan berjalan dengan berbeda. Karena Jepang tidak akan mendapatkan kepercayaan diri. Sementara Timnas Indonesia juga lebih percaya diri untuk meredam permainan Jepang. Terlepas dari blunder fatal yang dibuat Amat, pertahanan Indonesia di laga ini juga layak mendapatkan apresiasi. Ini disebabkan ada koordinasi yang apik di antara lini pertahanan Indonesia. Mereka beberapa kali memblok peluang-peluang matang Jepang. Sehingga tidak menjadi gol yang lebih banyak lagi. Tidak nyatu saja, kelemahan Indonesia yang kembali muncul di laga ini adalah tidak tenang dalam membawa bola. Sepanjang laga Timnas Indonesia terus ditekan oleh Timnas Jepang. Namun tidak sedikit juga Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun sayang, ketika membawa bola, Timnas Indonesia kurang tenang. Sehingga distribusi umpan ke depan tidak berjalan dengan baik. Sehingga kesempatan melakukan serangan balik itu jadi sia-sia. Akan tetapi, satu hal yang bisa diapresiasi dari Timnas Indonesia kali ini adalah semangat juang yang tak padam. Di babak kedua, Timnas Indonesia terlihat tidak patah arang. Squad Garuda mencoba lebih menekan pertahanan Jepang. Semangat juang Indonesia semakin terlihat setelah kebobolan gol ketiga. Timnas Indonesia tidak berpasrah diri dan terus mencoba menyerang. Dan hasilnya adalah gol Sandy Walls di laga tersebut. Sementara itu, semangat juang yang ditunjukkan Timnas Indonesia pada laga melawan Jepang sendiri tak lepas dari dukungan supporter Indonesia yang datang langsung ke stadion. Mereka mendukung tanpa lelah dengan bernyanyi sepanjang pertandingan. Bahkan sekitar 5.000 penonton datang secara langsung ke stadion untuk memberikan dukungan penuh kepada squad Garuda. Tidaknya itu saja, kekompakan supporter Indonesia bahkan membuat haru YouTuber asal Inggris, Tokden, terutama saat laga pembuka ketika lagu Indonesia Raya berkumandang. YouTuber asal Inggris yang berada di kerumunan supporter Indonesia tersebut tampak sangat merinding dengan kekompakan fans Indonesia dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terlepas dari kekalahan atas Jepang, supporter Indonesia selama Piala Asia 2024 di Qatar memang menjadi salah satu pusat perhatian. Selain menjadi pembeli tiket terbanyak, mereka juga menjadi salah satu supporter paling berisik sepanjang turnamen itu berlangsung. Bahkan kebisingan fans Indonesia tidak hanya terjadi di dalam stadion, melainkan di luar stadion. Media-media di Qatar dan juga Asia yang menyoroti Piala Asia 2024 bahkan dibuat kagum dengan loyalitas fans timnas Indonesia. Tak hanya itu saja fans timnas Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia. Juga tidak pernah lupa melakukan kewajibannya untuk melakukan sholat berjamaah sebelum pertandingan dimulai. Hal itulah yang membuat fans Indonesia selalu mendapatkan respek dimanapun mereka berada. Dan jadi itulah reaksi YouTuber luar negeri saat mendengar lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton!